Hari ini gue mampir ke tempat teman gue, ini bos-bosnya Paradise Indonesia. Perusahaan gede yang udah TBK, setau gue valuasi perusahaannya sekitar 8 triliun. Tapi kalau misalnya kalian belum pernah denger Paradise Indonesia, pasti kalian udah pernah denger portfolio mereka, mulai dari Plaza Indonesia, ini mall ya, lalu office building The Plaza, apartemennya Keraton, FX Sudirman, Green Hyatt, Sheraton, dan masih banyak lagi. Gue suka banget kalau diskusi sama teman-teman seperjuangan di bidang properti, walaupun ya jelas kapasitas kita beda ya, gue bangunnya itu cuma 4 sampai 8 lantai, sedangkan mereka bangunnya itu 30 lantai. Dan ini spesial banget, soalnya untuk pertama kalinya, kita bakal podcastnya itu di Presidential Suite Hotel Bintang 5 di Bundaran HI. Langsung aja kita teleportasi. Let's go! Halo bro! Hey, selamat datang banget. Terima kasih banyak yang datang. 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 Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini berarti ada dua ya? Gue lebih sempurna ada satu lagi. Ya betul. Jadi yang ini Majapahit Suite, yang sebelah sana Plaza Suite. Di Majapahit Suite, desainnya lebih tradisional Indonesia, Plaza Suite lebih modern, internasional. Oke, oke, oke. Memang orang banyak jujur bicara, banyak pakai lebih untuk event ya? Lebih untuk event. Jadi ini 300 m2, dua bilion, ada satu bilion di sebelah, dan lainnya di sebelah sini. Ya gitu sih kira-kira. Berarti itu sekitar 80 juta tuh semalam. Iya makanya. Karena ada glass house-nya di luar, jadi biasanya orang pakai untuk event. Kita sedikit tuh boleh ya? Boleh, boleh. Ini pertama kalinya dalam sejarah Overpost kita, actually podcast di sini. Biasanya di studio humble. Biasanya di studio. Tidak, 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 tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Jadi kita ada salah satu bilion master di sini. Ini salah satu bilion master di sini? Ya, jadi ada dua. Ada dua, ada dua, dua, dua bilion lah. Yang ini ada walk-in closet-nya. Oke, oke. Jadi total dikatakan sekitar 300 m2. Tidak, ada toilet-nya? Toilet-nya, ada tiga bilion. Jadi dua-duanya en-suite. Di dalam kamarnya ada bilion sendiri, dan ada satu powder room di tengah. Oh, tersebut. And a kitchenette, and a study room. Oke, oke. Ya. Kalau misalnya yang sebelah sama juga ya ukurannya? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Oh, cuma beda interiornya aja? Ya, betul, betul, betul. Ya. Ini kamar kedua? Ya, kamar kedua di sini. Oh, dua kamar kiri-kanan. Ya, betul, betul. Karena kita di tahun 2000, di tengah dua tahun pandemi ya, sebenarnya di tahun 2020-2021, waktu itu, the whole Grand Hyde Jakarta actually went through a major renovation. I see. I see. Jadi, Dulu waktu itu memang, it was quite a courageous decision ya. Waktu itu dikatakan, di masa-masa dunia hotel juga saat itu kan lagi sulit sekali jujur bicara ya. but we believe that there is still a future for hospitality and there is future for Grand Hyde, jadi kita tentu terusin renovasinya. Happy to report, we've actually completed about 70-80% of the inventory. Oh, 70%? Dan by next year, by next year, fully renovated semua kamar-kamarnya. Jadi menariknya, you guys tuh, menggunakan kesempatan waktu lagi pandemi untuk renovasi gitu, waktu operasi rate-nya lagi relatif. Pasti kan kita. Waktu itu, below 10. 10%? below 10. Jadi that way, kita rasa itu opportunity yang paling tepat sih. Karena hotel ini kan quite, cukup sibuk ya. Jadi kita gunakan opportunity itu untuk fully renovate the whole facility. I see. Kebetulan waktu itu, kita juga udah rencanakan dari beberapa tahun-tahun sebelumnya. Okay. Siap. Ya untungnya itu. Soalnya banyak orang, pas waktu yang tepat, tapi duitnya nggak ada. Kalau ini ya mau gimana. Iya, iya, iya. And we have, ada, ada, a big dining room for 8 people. bisa 8-10, connected to the kitchenette, and also study room here, yang connected to the master bedroom. Ini di lantai paling atasnya ini? Iya, ini lantai paling atas. Jadi kalau kita lihat, grand height itu kan, atasnya kan makin melipir. Nggak mungkin ya. Jadi, grid-nya itu makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Makanya di atas ini, pas untuk 2 suites. 2 penthouse ini lah. 2 penthouse ini. Kira-kira 300. Iya, iya, iya. Boleh bocoran nggak sih, buat renovasi satu kamarnya berapa? Mungkin kalau kira-kira ya, 40 square meter height room aja, 40 square meter height room aja, kira-kira 1 miliar per kamar, renovasi. 1 miliar per kamar? 40 meter. 40 meter. Renovasi, 1 miliar itu sampai 1 setengah lah. Jadi yang ini kan 300 ya, yang ini 300 meter. Kali-kali 10 lah, kali-kali 8 lah. Iya, iya, iya. Itu sebagai benchmark lah, kira-kira. Renovasi ya, ini bukan dari mal. Inovasinya ya? Interiornya semalah itu ya? Iya, iya, iya. Oh. Yang kembali, karena kan kebetulan ini major renovation yang sampai plumbing-plumbingnya kita ganti ya. Mungkin juga Hyatt punya standar kali ya, kayak furniture harus apa. combination of everything. Combination of everything. Very interesting. Guys, 1 miliar buat 40 meter. Wah, ini ruang apa nih? Ini, this is the glass house, this is the event space. Oh, event space. Ini kita dalam kamar loh ya. Ini dalam kamar. Ini bukan area, ini bukan... Bukan. Ini temperature control to about 19 degrees Celsius. Oh. Di tengah-tengah siang-siang gini. Bisa liat ini ruangannya. Bubus banget. Udah di set up. Nanti kita bakal melakukan Q&A di sini. Ya. Oke, langsung aja ya. Yuk. Ini tempat podcast termahal yang gak pernah dateng. Gak lah. Biasanya cuma di rumah sendiri. Gak lah, kita yang thank you Leon. Iya. Mampir kita ngobrol. Iya, iya, iya. Soalnya gue sebenernya seneng banget kalau misalnya bisa ngobrol sama teman-teman property lah ya. Soalnya kan gue juga property walaupun kita beda skala lah. Kalau misalnya juga, skala nya di sini, kalau gue di situ. Tapi pengen tau ya, mungkin kita pengen belajar terutama buat kasih tips lah ya. Teman-teman, bisa aja teman-teman itu pengen beli property suatu hari. Ya kalau yang bisa ngasih tips pastinya yang orang di dalam property. Gitu kan. Dan juga bisa aja ada teman-teman yang suatu saat pengen jari developer. Gitu bisa aja. Atau gak ada aja teman-teman yang pengen lihat Grand Hyatt punya fan house suit itu kayak gimana? Ya lah. Tapi pengen tanya deh, mungkin proyek yang sekarang lagi digarap itu apa aja? Untuk Paradise Indonesia sendiri, kita sekarang ada 4 proyek. 4 proyek di 4 kota sebenernya. Jadi kita sekarang lagi saya berharap dalam bulan Desember-Januar ini kita lagi membangun Hyatt Place di Makassar. Jadi the first Hyatt Place in Indonesia. Kita bangun di kota Makassar. Hyatt Place itu seperti kayak sister brand-nya Grand Hyatt atau Hyatt Regency lah. Jadi sekarang kan banyak tren-tren hotel itu they create a sister brand ya. Jadi kayak seperti Sheraton ada Sheraton Four Points, W ada Alof, Westin ada Elements gitu ya. Jadi Grand Hyatt atau Hyatt Regency juga ada sister brand-nya namanya Hyatt Place. Jadi itu lebih 4 star dan select service-nya. Kita bawa itu ke kota Makassar. Apartemen berarti ini? Hotel. Hotel. Nah itu satu. Kedua, kita lagi membangun ekspansi dari 23 Paskal di Bandung. Kita ada lahan kira-kira 4000-5000 meter di situ. Lagi kita kembangkan the expansion of the Paskal. Ketiga, kita sedang membangun Sorry, yang Paskal tadi itu adalah mall ya? Mall. Betul. Yang pertama itu adalah hotel, yang kedua adalah mall. Ketiga ini kita lagi bangun juga a very beautifully designed, architecturally designed retail mall juga di Semarang. Itu inspirasinya saya katakan itu seperti kayak jewel of Singapore ya. Tapi itu kita bawa ke kota Semarang, kita sesuka bercandanya, I call it the jewel of paradise di lokasi yang namanya Pearl of Java gitu. Jadi di situ kita akan bangun, kita sudah groundbreaking beberapa bulan lalu. Besar harapan nanti di tahun 2025-an lah. 2025-2026 bisa come to market. dan the last project. Yang ketiga, sorry. Ini mall juga. Mall juga. Jadi hotel, mall, mall, dan yang terakhir ini, kita garap satu proyek di Jakarta. Namanya Antasari Place. We acquired a project in 2021. yang tadinya memang belum diselesaikan dari developer sebelumnya. Nah jadi kita take over, kita sudah begitu kita take over di tahun 2021, saya groundbreaking di tahun 2022, saya topping off di tahun 2023, saya akan deliver di tahun 2024. Jadi ada 4 proyek sekarang. Menarik, menarik. Tapi menariknya berarti, contoh kayak inilah, kan ada Grand Hyatt, ada Plaza Indonesia, terus tadi ngebangun 23 Pascal gitu kan. Itu kebanyakan recurring income punya bisnis ya? Iya. Jadi untuk Paradise sendiri sebenarnya we are about 80% recurring revenue. 80% recurring revenue. Jadi only 20% is high rise residential development lah. Tapi sebagian besar, makanya kadang-kadang, kalau misalnya, saya merasa industri kita ini bukan semata-mata industri poverty, tapi industri konsumsi. If you believe in the consumption behavior of Indonesians, middle up market, rising middle up market, and whatever, actually it's good to invest in Paradise. Menarik, menarik. Menarik, menarik. Ini maksudnya apa nih? Stock-nya? Atau property-nya? Atau dua-duanya? Open to interpretation. Oke. Terus, mungkin boleh share nggak ya? Soalnya kan, mungkin orang lebih kenal itu ke project-nya ya? Betul. Bukan ke Paradise-nya kayaknya ya? Betul. Betul. Tapi yang paling successful di project-nya Paradise itu kayak apa aja sih? Betul-betul. Jadi, my team knows, I often use this quote ya di Paradise itu, We are the best property company you've never heard of. Gitu. Karena jujur bicara, sebelum tahun 2017, 100% dari project-nya Paradise itu adalah B2B2C. Saya membangun suatu pembangunan untuk, I build a building for Sheraton, for Sheraton to touch the customer. I build a building for Hyatt, and Hyatt to touch the customer. I build a building for my Cornerstone Beachwalk team, for them to touch the customer. Tapi, none of them would have Paradise as a top of mind. Tapi itu menjadi PR dan opportunity juga, sejak kita mulai masuk ke property sales di residential itu tahun 2017, we believe that it's time for us to have our, apa namanya, to start thinking about our own brand to be top of mind. Karena kita belajar memang jujur bicara, di tengah-tengah orang, kan property itu is one of the largest investment, it's usually a typical household mix ya, itu kan miliaran nilainya. Jadi, mereka harus tahu bukan hanya lokasi yang bagus, harganya bagus, cara bayarnya juga affordable, tapi mereka harus tahu siapa yang membangunnya. Karena itu, it's a big risk ya, to bet on investment, on a company, or development, tapi kalau dengan reputasinya bagus, dikenal itu lebih baik gitu. Iya, iya. Boleh. Sorry. So, to answer your question, kita sebenarnya dikenalnya lebih apa? I call it my 3M model, middle up, mix use, mid-size. Jadi, kita selalu masuk mix use development, either retail, atau retail hotel dan residential, atau hotel dan residential, dan skalanya kira-kira mid-size gitu ya. Jadi, mungkin mau-mau kita nggak seperti kayak 100 ribu net leaseable area, tapi kita 30-40 thousand, it's a right sweet spot for us gitu ya. Oke. Dan marketnya biasanya middle up gitu. Menarik, menarik. ini nggak tahu ya boleh spill atau nggak, tapi, kalau misalnya buat property developer, in your case gitu ya, supaya bikin lu menarik buat invest dan ngebangun mall tuh, perlu payback periodnya berapa lama? Oh, to be honest, we're pretty fair without expectation lah. Biasanya IRR kita mid-teens. 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 Mid-teens itu berarti bisa dibilang 8 tahun. Iya, kira-kira 8 tahun. Dan itu jujur bicara hanya bisa dicapai kalau kita ketemu mitra yang trust dengan kita. Oke. Karena Paradise ini berkembang jujur bicara not as a land banker. Oke. Kita percaya dengan capability kita untuk mengelola mall maupun hotel, lalu bekerja sama dengan mitra-mitra land owner. Oke. Jadi land owner datang ke kita, biasanya kita minta, oke, let's create a partnership, a JV. We'll drive the process, we take majority, tapi, apa namanya, I will build you a legacy that you will never forget for the many-many generations. Keren, keren. Oke, mungkin ini, tadi ada agak sedikit technical terms, cuman gue sedikit simpulin ya, buat temen-temen. Jadi maksudnya itu adalah, kebiakan profitability developer, itu kan beli tanah, mereka bangun sendiri. Karena tadi, correct me if I'm wrong ya. Betul. Tolong koreksi kalau salah salah. Berarti yang dari Paradise ini, mindset-nya adalah, kerjasama dengan pemilik tanah. Betul. Jadi dari pemilik tanah itu, mereka bisa aja punya banyak tanah, tapi mereka belum tentu tahu cara ngelolaknya. Betul. Betul banget. Berarti Paradise juga yang memodalin, pembangunannya. Betul. Jadi pokoknya pemilik tanah itu, kasih tanahnya aja, dari segi management, perizinan, itu segala macam dari Paradise. Iya. Itu modus operandi kita di Beachwalk Bali Kuta, itu modus operandi kita di 23 Paskal Bandung, itu juga modus operandi kita di, kita lagi bangun development di Semarang, juga ya. Seperti itu kira-kira. Oke, menarik. Iya. Ini satu pertanyaan lagi mengenai tadi. Kalau misalnya tadi kita hitung 8 tahun, kita balik modal, oh berarti ini, oh gara-gara tanahnya di perhitungkan juga, berdasarkan mitra-nya yang tadi ya? Karena, to be honest with you, apa namanya, yes. Karena basically, I don't have to, apa namanya, I don't have to buy the land from a long time. Iya, iya, iya. Udah di evaluasi, waktu kerjasama udah di evaluasinya. Betul, betul, betul. Oke, kalau misal dari, kalau misal apartemen, itu kira-kira berapa persen sih, yang developer cari gitu, supaya itu menarik, kita pengen bangun apartemen di sini. Oke. Jadi ini, ini mungkin pengalaman yang menurut saya, cukup menarik dari, dari Paradise, saya di sini udah 7, 8 tahun ya. Jadi dulu itu memang, waktu kita pertama-tama mau masuk, mulai lini bisnis ketiga, yaitu property sales itu, rasionalnya tuh, kira-kira, begini. Saya kalau bangun mall sama hotel aja, biasanya paybacknya, 8 tahun tadi, seperti dikatakan. Tapi kalau bangun apartemen, single tower, nggak usah yang mungkin terlalu banyak, dan lain-lain. Kalau misalnya, kita, fair expectation lah, ya, berapa lama sih, jual habis mungkin dia bilang 3 tahun, 3 setengah tahun gitu ya. Ini kan era-eranya berbeda dengan masa-masa lalu ya. Tapi saya bilang, artinya kalau saya bisa jual habis 3 tahun, cash saya balik 5 tahun dong. Artinya, in the worst case scenario, I have, I can get my money back usually in 5-6 years, ya, let's try. That's how we started the apartment business in the beginning gitu. Nah, namun karena tadi saya katakan, lini bisnis kita ini 80% recurring omset, jadi sebenarnya kita ini juga, sebenarnya recurring cash flow-nya kan cukup kuat. Jadi saya nggak terlalu rely on selling. Oke, ini ada, ada singkat nggak fair-nya kayak gitu nih, kalau misalnya orang-orang baru mulai, harus itu, kalau misalnya recurring income udah banyak. Itu mungkin, ada plusnya juga. Soalnya plusnya artinya, ada plus minus lah, kalau misalnya orang mau ngebangun, tapi tergantung sama penjualan, kalau misalnya penjualan mandak, ya stop gitu. Iya, betul. Itu betul. Terus, kan pasti banyak orang juga yang benung impi lah suatu saat, mereka pengen jadi property developer gitu kan. Nah, dengan pengalamannya, Bro Anthony nih, apa sih tipsnya gitu, supaya, bisa menjadi property developer yang maju, dan proyek itu bisa sukses gitu. Mungkin saya nggak, pengalaman saya kan uniknya, mungkin nggak dari nol ya, jujur bicara ya. Ada property-property developer, mindset-nya 0 to 1 gitu, dari nggak ada jadi ada. Tapi pengalaman saya, I call Paradise itu, it's a mid-cap company ya, jadi mid-size gitu, kalau besar property ya. Jujur bicara, awalnya Paradise itu juga sebenarnya bukan developer. Kita tuh lebih kayak aset owning company. Karena dulu kita itu, selalu membangun, lalu kita serahkan kepada operator, kita terima dividen. Jadi kayak seperti aset holding company aja. Kita kan nggak mengelola lahan, terus kita, apa namanya, bangun ini itu dan lain-lain. Sebenarnya mindset developer pun, sebenarnya baru benar-benar tuh, kita tekuni tuh tahun 2016, 17, 18, akhir ini gitu. Dan saya rangkum sebenarnya ada dua, ada dua filosofi yang saya pelajari sendiri ya. Satu itu adalah, you have to have brand and integrity and reputation. You have to have a reputation of a good integrity and committed. Satu, pengalaman kita. Kedua, you have to have courage. Jujur bicara. Karena untuk masuk lini bisnis baru, untuk masuk capital yang nggak kecil untuk membangun-bangunan itu, itu terkadang-kadang nggak semuanya bisa terjawab di Excel gitu. Tapi kita harus bisa, let's just go first gitu ya. Asal terukur, kita jamin, kita jaga apa-apa, best case scenario-nya, worst case scenario ya, kita jalan, and let's tweak along the way. Jadi mindset kita masih rada entrepreneurial begitu tuh. Ya, tapi itulah, that's how we got to where we are, to be honest. I'm happy to report kalau Paradise sendiri ya, 30 tahun berkarya, 25 bisnis unit, 8 kota, we have 100% completion rate. We have never launched, and not built. Oke, ini menarik. Ya, ini menarik. Soalnya kan ya, pasti, lu juga tau lah, kayak beberapa case-case yang kemarin heboh-heboh gitu kan, ada case kayak, yang tanya, *** lah, *** lah, yang di Jakarta juga ada, *** lah, itu kan, padahal mereka ini perusahaan-perusahaan, bukan kecil loh, mereka ada nama gitu. Tadi, sempat, singgung mengenai reputasi segala macam, tentu kayaknya, kalau misalnya mau beli property kan, ya, trust itu nomor satu ya, soalnya kan, uang terbesarnya setiap orang. Iya. Kalau misalnya kita, asumsi tuh selalu rata-rata, sepertiga dari gaji orang itu, buat cicilan gitu kan. Nah, tapi banyak juga yang mangkrak gitu kan. Iya. Nah, boleh share gak sih, kayak, kenapa sih proyek-proyek itu, bisa mangkrak dan, kenapa yang dari Perdas itu tadi, selama 30 tahun, gak mangkrak gitu, rahasianya apa? Iya. To be honest, there's no secret recipe. The ingredients cuma 2, di Perdas sendiri, recurring revenue kita tinggi sekali, 80% kan, dan our debt to equity, one of the lowest in the market. Jadi, internal cash flow kita, untuk memodalkan, menyelesaikan satu proyek itu, cukup, cukup oke, bisa dikatakan lah gitu ya. Karena bisa dikatakan, banyak, sebagian besar dari developer besar lainnya itu, property sales component mereka itu, di atas 50-60% dari omset mereka gitu kan ya. Justru recurring revenue itu, biasanya 30% ke bawah gitu. Ya, kalau kita lihat dari skala satu proyek, it's okay. Tapi kan kadang-kadang, kalau mandek kan bisa aja kan, industri wide ya. Kalau 70% dari omset mereka tiba-tiba ada, terjadi pemelanan atau apa, itu kan juga jadi challenge ya. Bener, bener. So, apa namanya, ya, I think, buat saya, it's not rocket science, it's just so happen that we're lucky, to be coming from a business yang tadinya 100% recurring revenue, and I'm trying to do property sales. Okay. 100% property sales, trying to do recurring revenue gitu. Okay. Berarti gara-gara recurring income itu banyak, nggak tergantung, pembuangan itu tidak tergantung dari penjualan. Iya. Kira-kira gitu. Pasti ada komponen itu, tapi ekspektasi kita tidak sebesar yang mungkin developer-developer lain. Oke. Emangnya, buat developer pada umumnya ya, buat ngebangun sebuah apartemen kayak gitu, mereka perlu jualan berapa persen, supaya itu bisa ngebayarin modal buat ngebangunnya gitu. Iya. Simple-simple nya, bodo-bodonya aja ya. Kalau company itu ekspektasi margin-nya 20-30% per development, ya kira-kira 60-70-80% lah. Kira-kira kan gitu. Nah, mungkin tapi jujur bicara, kalau saya ada sedikit observasi ya, kenapa ada cukup banyak, akhir-akhirnya development yang mungkin nggak selesai gitu ya. Ada dua hal sih menurut saya. Memang jujur bicara, masa-masa jaya properti itu kan mungkin kira-kira 8-10 tahun lalu, dimana properti sales itu cepat sekali ya, kalau kita bicara high rise ya. Dan juga karena tantangan urbanisasi dan high density development ini, building mass itu setiap developer itu makin besar, makin masif. Karena banyak dari mereka mengimpikan membangun suatu strata yang staking-nya tuh full. Karena sebagai developer juga saya ngerti gitu, saya beli tanah ini mahal, saya mau produktif dan. Tapi kalau misalnya saya semakin building mass itu makin tebel, artinya project itu yang mungkin tadi satu towernya tuh 200 miliar, tapi saya stack dengan empat tower lain, dijahit dengan satu podium, itu bisa jadi satu triliun. Oh, ngerti. Pertanyaan sekarang adalah gini, kalau saya jualnya baru 75% dari tower satu, tower kedua saya belum kejual, saya bangun apa enggak the whole development? Enggak. Kan saya nggak bisa bangun setengah-setengah podium mall doang gitu. Artinya dia nunggu. Makin semakin dia menunggu, orang makin melihat, kok nggak dibangun? Speed of sales makin turun. Ya, karena justru building mass-nya itu sangat masif gitu ya. Sedangkan kalau stand alone-stand alone sebenarnya, kalau tower pertama terjual, 75% saya bangun, saya bangun selesaikan gitu. Tapi karena makin canggih, makin terjahit jadi satu, building mass makin besar, orang makin bimbang untuk melangkah. Oke, menarik. Ini bisa jadi pertimbangan buat teman-teman juga lah ya. Apalagi kalau misalnya, mobil property harus dari property developer yang trusted, dan juga yang tadi tuh, mengenai building mass ini sangat menarik nih. Gue nggak pernah kepikiran sebenarnya. Jadi maksudnya tuh, mereka udah beli tanah mahal, mereka pengen bangun sebanyak-banyaknya. Soalnya beli tanah gitu. Kan mereka udah nggak keluar biaya tanah lagi, kalau misalnya mereka ngebangun di lantai seterusnya. Jadi akibatnya mereka ngebangun mall, terus di atasnya ada apartemen-apartemen, cuman jadinya biaya buat ngebangun ini mahal. Dibandingin kalau misalnya mereka cuma ngebangun yang satu. Iya. Kalau misalnya mereka bangun segitu banyaknya, artinya mereka harus bisa ngejual semuanya, atau nggak hampir 7% lah tadi kan. Udah kasih bawah channel, 70% dari semuanya baru bisa konstruksinya jalan gitu. Kira-kira begitu. Sedangkan kalau misalnya, baru kejual tower satu, tower kedua, tower ketiganya itu belum jualan, gimana cara ngebangun setengah gitu. Soalnya konsepnya jadi satu. Maksudnya kayak gitu berarti ya. The complete the other way around kan, in the simplest way, kalau misalnya kita bangun London, kalau misalnya market demand-nya hanya untuk misalnya 5 hektare, ya saya bangun 5 hektare kelengkaping dulu gitu. Bener. Jadi saya bisa partisiinnya gampang. Kalau building mass of that size gitu ya, IMB-nya juga satu, apa yang belum satu, kan nggak bisa dicacah seperti itu. Mungkin boleh share kali dari you guys ya, kayak, ini soalnya jujur gue mungkin sedikit beruntung. Beruntungnya tuh gue belum pernah sendiri mengalami apa yang terjadi kalau misalnya gue nyicil atau beli properti yang mangkrek. Gue belum pernah mengalami itu gitu. Cuman, pengen tau gitu. Emang, biasanya apa yang terjadi sih? Apakah developer itu, ya gue sih nggak kebayang gitu. Kayak gimana ya, mau selain itu bakal deadlock, ya udah kayak duitnya stuck, abis itu property developernya nggak bisa selesain gitu. Mungkin saya harus bilang, kita ada beberapa pengalaman ya, di proyek seperti ini. Bukan sebagai proyek yang tidak jalannya, tapi sebagai investor yang mungkin mengambil alih proyek itu ya. Oh, justru kalian ambil alih proyek-proyek yang mangkrek gitu maksudnya. Iya, iya. Iya, beberapa gitu. Beberapa. Contoh pertama adalah FX sebenarnya. Oh, oke. FX itu dulu proyek. FX Sudirman. FX Sudirman itu dulu proyek yang mungkin tidak diselesaikan dari developer sebelumnya, karena beberapa tantangan market dan lain-lain juga ya. Jadi waktu itu kita, waktu itu tim Plaza Indonesia itu mengambil alih sebagai investornya untuk menyelesaikan bangunannya gitu. Jadi itu satu. Kedua, kita juga baru mengambil alih seperti yang saya share tadi, di awal satu proyek di Jakarta Selatan namanya Antasari, yang dulu dimiliki oleh developer sebelumnya namanya 45 Antasari. Lalu kita ambil alih di 2021, saya groundbreaking 22, saya topping off di 2023, dan rencana di 2024 itu. Itu memang pengalaman yang sangat menarik. Alasannya jadi, apa? Kalau tadi, pertanyaan adalah, how do you, what happens gitu? Iya, apa yang terjadi sama pembeli? Oke, yang ini kan dari Brontani kan ceritanya sekarang, kalau misalnya Paradise take over kan? Iya. Kayak apa yang terjadi gitu. Mungkin boleh share perspektif itu, tapi pengen tau juga sih, kalau misalnya nggak di take over itu kayak gimana gitu. Oke. Jadi gini, anggap saja misalnya sudah ada, typically pre-selling sudah terjadi. Pre-selling sudah terjadi. Uang masuk misalnya $100 gitu ya. Oke. Uang masuk $100 itu, untuk menyelesaikan misalnya, atau misalnya $100-200 miliar, untuk menyelesaikan proyek perlu $500 miliar misalnya. Iya kan? Dan juga terkadang kan suka perlu pinjaman bank. Jadi apa yang terjadi, kalau misalnya semuanya sudah mangkrak, akhirnya masuk PKPU, dan dari PKPU itu bisa diputuskan, apakah ada perjanjian perdamaian, atau terjadilah pilot. Pilot itu jadi di lelang lah kira-kira. Kalau misalnya terjadinya lelang itu, pertama-tama, yang punya hak pertama, untuk mengambil hasil penjualan lelang itu adalah bank. Oke. Karena mereka posisinya sebagai senior creditor. Sisanya dari apapun, dari tanah dan bangunan apa segala macam di lelang, dari dipotong dengan pinjaman dari developer itu, barulah dikembalikan kepada pembeli. Terkadang, unfortunately, you only get a fraction. Bahkan terkadang, you don't get anything at all. Oke. Jadi sedikit ngulang ya, maksudnya itu berarti kalau misalnya ada proyek mangkrak, yang harus dilakukan adalah PKPU. PKPU berarti kita bakal lelang proyek mangkraknya. Mungkin ke siapapun lah, investor atau pembeli, yang mau take over proyek tersebut gitu kan. Tapi kan, yang seperti perusahaan lah ya, kan prioritasnya itu selalu yang hutang dulu. Makanya bank duluan, kalau misalnya ada sisa, baru dibagi pro rate gitu. Sesuai dengan ini. Cuma yang agak tricky di sini, itu adalah, kan sebelum PT ini PKPU, dia udah tarik dulu duitnya. Kalau misalnya kayak gitu terjadi ya... Kembali ke reputasi. Reputasi. Iya. Reputasi mau dijaga gitu. Itu adalah, unfortunately, itu adalah realiti. Dan itu yang kita alami juga, jujur bicara. Itu yang kita alami saat kita, Paradise ini diundang untuk menjadi, misalnya investor di salah satu, tadi saya cerita di Antasari itu ya, misalnya ya. Waktu itu kita diundang sama pemilik sebelumnya, dan kreditur juga sebenarnya. Oh. Karena, apa namanya, everybody wants the best for everybody lah. Dalam arti, maksudnya at this point, bukan berarti mereka juga mau wash out gitu ya. Jadi mereka juga cari solusi terbaik, bukan hanya untuk kreditur, tapi untuk kepada pemilik-pemilik juga. Jadi waktu itu mereka panggil beberapa investor, kita, saya masih ingat saya sendiri yang Zoom juga, bersama prinsip boss saya, di tengah 400 pembeli, dengan letupan-letupan emosinya di tahun 2021, di tengah pandemi. saya presentasi dua kali, dan akhirnya proposal kami diterima di tahun 2021, Maret. Dan akhirnya transaksi terjadi di September 2021, karena saya menjanjikan misalnya, saya akan membangun development ini dengan milestone-milestone tertentu, dan kalian tidak perlu misalnya tambah dana kalau sudah lunas, simpelnya kan gitu kan, kalau saya sudah lunas, saya masukin duit lagi nggak? Nggak gitu ya. Kalau misalnya saya belum lunas gimana? Ya silahkan cicil sisanya gitu kan. Jadi itu perjanjian perdamaian itu sudah memaparkan semua, dan akhirnya mayoritas dari pembeli itu, karena ada tiga kubu yang harus support saya. Pertama-tama si penjual sendiri, satu. Kedua adalah krediturnya, si senior banknya. Ketiga adalah masa pembelinya. Dan mereka juga kan punya klaim ya. Jadi kita diterima oleh mayoritas daripada pemilik-pemiliknya, dan that's where we are right now. Oke ini sangat-sangat menarik ya. Soalnya, kalau misalnya gue kan selalu nggak bawa itu dari break kosong lah ya. Itu kan buat gue mungkin ngeliatnya simple lah gitu, gue nggak usah ngurusin-ngurusin gituan gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kayak gini, bayangan gue tuh mungkin orang-orang bisa salah paham juga, mungkin orang yang nggak ngerti bisa nyalahin juga, atau nggak dari branding juga bisa. Kena, ah ini dulu yang mangkrak nih. Padahal mungkin sebaru di take over, dan itu sebenarnya udah punya body-earned, kayak body selesai gitu kan. Itu kan adalah sebuah challenge-challenge yang ekstra gitu. Nah, menariknya itu adalah, kenapa lu nggak nyari tanah kosong aja di sebelahnya, ngebangun gitu? Kenapa nyari yang proyek yang seperti ini? Iya. Nggak ada tanah di sebelahnya, yang kosong dijual, satu. Kedua adalah, dengan segala permutasi kombinasi tadi kita, senario, kita, kita, we simply, we thought that it was good business. Jujur bicara. We acquired something yang sebenarnya siap bangun. Karena, saya waktu itu mengambil alih, dengan segala pembelinya, pihutang, hutang, izin yang sudah ada, dan sudah kita cek, dan sudah ada beberapa, sudah ada lima basement ya, misalnya kalau di antas hari itu. Jadi saya bisa bangun, langsung saya bangun ke atas. Jadi speed. Jadi capital kita tuh, kalau misalnya beli tanah kan, karena itu juga besarin muka, lalu ada pengendapan tanahnya juga nganggur dulu. Yang ini, we buy to build basically. Jadi, the question is, do we have the capability, the financial capability, maupun the developmental capability, to finish it or not? The answer is yes. Makanya kita bangun waktu itu. Betul sekali. Yang namanya letupan emosi itu, kita nggak bisa menyenangkan 100% dari orang. Tapi menurut pendapat saya, kalau saya bisa menyelamatkan mayoritas orang saja, dan saya juga diundang, dan mereka juga banyak, dari mereka awalnya nggak percaya pun, sekarang akhirnya jadi, karena sudah topping off ya, udah jalan itu, akhirnya mereka bilang, wah ini ternyata luar biasa juga gitu. Kita bener-bener deliver gitu. Emang dulu waktu di take over, lantai berapa? Lima basement aja. Oh baru lima basement. Nanti gue survey boleh nggak? Sekalian abis ini, kita come, come, take a look, take a look. Iya, oke, oke, menarik. Ini mungkin pertanyaan terakhir gue nih. Kita tahu lah ya, sebentar lagi, 2024 election gitu ya. Dan kita tahu kadang-kadang, kalau misalnya ada perubahan pemerintahan, policy-policy, apalagi buat kita yang pengen beli property itu, bisa ada dampaknya gitu. Ada nggak sih dari kacamatanya pemain property ya? Perbedaan antara masing-masing kandidat. So, ujung-ujung kan siapa sih yang bikin, mungkin sebagai konsumen itu kita bisa bikin, beli sesuatu yang lebih terjangkau, atau ada akses, atau itu kan yang kepentingan kita sebenarnya kan. Boleh share nggak kayak dari perspektif Paradise? Gimana? Oke. Saya share dari perspektif Paradise sebagai property player yang dunianya lebih urbanisasi, high density, transit-oriented development juga, dan juga apa namanya, tourism ya. Kata kuncinya sih menurut saya, siapapun yang men-support dan mendongkrak infrastruktur, itulah yang akan paling men-support property business sebenarnya. It's very simple. Lu saya sering katakan, kalau misalnya saya ambil contoh dari industri turisme ya. Di turisme itu salah satu ya, kunci sukses itu ada tiga A. Atraksi, akomodasi, sama aksesibilitas. Kalau atraksi itu, ya kan ada natural attraction, apakah itu budaya, apakah itu pantai, pulau, dan lain-lain. Kalau akomodasi itu kan swasta bisa masuk. Tapi accessibility ini hanya bisa didongkak oleh pemerintah dengan infrastruktur. Ya kan? Kalau nggak ada infrastruktur, ya semua itu potensi gitu. Karena kan buat saya, saya melihatnya gini. Kita nih sebagai pemain bisnis di property itu, kita tuh sebagai pupuk sebenarnya. Tapi soilnya itu tuh sebenarnya, kualitas soilnya itu sebenarnya kan infrastructure and accessibility-nya gitu ya. Semakin suatu lokasi itu infrastructure and accessibility-nya baru, soilnya makin bagus. Saya tinggal tambahin pupuk, tanamannya akan tumbuh sendiri gitu. Jadi, apa namanya, menurut saya sih, siapapun yang men-support strong infrastructure growth, as we have been for many-many years now, menurut saya, I think will be beneficial for property developers. Iya, iya. Ya mungkin contoh kalau misalnya kayak di, yang di sini lah, contoh udah dapet MRT gitu kan, accessibility, juga mungkin, nggak tau deh, mungkin pembeli-pembeli Kraton dulu juga pernah happy kali ya, karena udah ada MRT ya. Kalau misalnya proyek-proyek lain, apakah belakangan ini, apa ya, kalau misalnya gue mungkin lebih Jakarta sentrik kali ya, jadi cuma di Jakarta, tapi kalau misalnya pembangunan di sekitarnya kayak gimana? Pembangunan di sekitar ya, kebetulan kita ada di Pascal kan. Sekarang itu dengan adanya, mungkin kereta cepat itu ya bisa dikatakan ya. Saya melihat banyak pengunjung-pengunjung Pascal itu, yang tadinya mungkin nyetir ya. Sekarang itu jadi banyak, sekarang mereka ambil kereta, yang dari Jakarta misalnya, ambil kereta, kepada larang, terus mereka ambil commuter rail. Semua jernih itu sebenarnya bisa dicapai at the same time as if you were to drive yourself gitu ya. Dan sebenarnya, itu kan sebenarnya positif ya. Karena apa? Kalau saya lihat di Indonesia itu sangat unik, ini agak teknikal, tapi kadang-kadang satu development itu, requirement parking-nya itu besar sekali. Benar. Karena kita sangat car-centric ya budayanya. Benar, benar. Padahal kan kalau kita lihat di Singapura, gedungnya bisa seberapa ratus ribu GFE, kebutuhan parkirnya dikit, karena sebagian besar itu kan mereka public transportation. Itu yang harus saya rasa, kita dorong terus sih mindset itu, supaya kita less car-centric ya sebagai budaya negara ya. Oke, oke. Ya tadi seperti yang disampaikan Pak Antoni ya, bahwa siapapun yang terpilih, sebenarnya kita tuh sangat happy, kalau misalkan presiden yang terpilih adalah yang mensupport pembangunan infrastruktur. Karena developer kan tidak jauh dari lokasi plus akses. Nah seperti Antasari Place, kemarin kita sangat terbantu, karena depannya sekarang tersambung tol Desari. Oh itu tol Desari, pas? Pas di depan kita. Tol Depok Antasari. Dan juga sekarang dibuka tunnel, yang dalam artian dimutar balik, bisa ke Pondok Indah dan sebagainya. Nah itu membuat lokasi kita begitu prime. Makanya tadi seperti yang disampaikan Pak Antoni, kenapa kita take over project itu? Ya karena emang lokasinya begitu prime. Karena dibantu dengan infrastruktur yang udah dibangun pemerintah juga. Iya, iya. Itu ada Cijago 3 juga kan, itu kan mau terkoneksi, itu Cijago 3 bisa nyambung ke tol. Itu masuknya ke tol dalam kota juga bisa, semua menuju ke Bandung juga bisa. Nah makanya salah satu infrastruktur yang dibangun juga seperti public transportation begitu, seperti LRT dan MRT itu juga membantu dari sisi pertumbuhan properti sekitar. Oke. Thank you banget nih atas waktunya. Kita langsung pergi abis ini ke sini. Ya boleh. Kalau sempet nggak? Mungkin nanti gue sama siapa? One of your team kali ya? Pergi lihat-lihat aja. Ada kan? Oke. Boleh. Thank you so much for your time. Thank you so much nih. Thank you so much ya. Ini proyek-proyek ini? Ya. Tadi ya dibilang. Betul. Jadi ini yang di Beachwalk Shopping Center. Ini luas lahan 6,5 hektare. Kita ada beberapa fungsi properti. Nah ini yang di tahap pertamanya Hotel Sheraton sama Beachwalk Mall yang pertama. Lalu ini yang di Bandung. 2-3 pascal Shopping Center. Dalamnya juga ada Mall Hotel Yellow dan juga Binus University. Oke. Kalau misalnya ini yang di Tb Sima Tupang ya berarti ya? Ya. Ini kita yang di upit 2 jalan. Jalan Panggeran Antasari sama Tb Sima Tupang. Ini lokasinya begitu prime. Beruntung banget dapet itu tuh exit toll langsung. Yes. Dari pemerintahan sekarang. Betul. Jadi akibat ada simpang susun Depok Antasari. Terus kemudian kita ada beberapa akses. Kita bisa langsung menuju ke bandara. Terus kemudian depan kita kebetulan bisa ke tol dalam kota. Ke Bandung. Dan ke Karawang dan lain-lain. Nanti kita mulai kininya ya. Retail sama naik ke atas. Ke atas. Nanti saya tunjukin. Soalnya gue yakin kayak banyak viewer-viewer kan nggak pernah lihat construction site kan. Mereka lihat kan kalau udah jadi segala macam. Cuman kayak seru kalau misalnya kita naik up tuh yang lift barang. Bener. Pasti temen-temen belum pernah like deh. Soalnya kan naiknya selalu ya. Ya. Ya udah rapi segala macam. Tapi kalau misalnya gue suka pergi ke construction site kayak gini. Bener-bener. Jadi kita kan ini hadap selatan. Di depannya hadap utara kita ada taman. Kita bikin taman seluas 5000 meter. Itu fasilitas sih untuk Bang Huni. Soalnya ini ya di Tebisimantupak kan. KDBI nya kan KDBI rendah gitu. 25% atau berapa? Sekitar kita sih 70% kita jadiin terbuka hijau ya. Oh 70% terbuka hijau. Terbuka hijau 70%. Nah di depan sini kita bikin amphitheater. Kita bikin koipon, lotus, segala macam. Di sini semua fasilitas lah. Iya, iya. Oke, oke. Kita let's share it ya. See it. Sekarang kita ke retailnya dulu ya? Ya kita ke retail dulu. Saya tunjukin dulu dan juga sudah kelihatan desainnya. Iya. Berapa gede itu retailnya? Total net leasable area sekitar 7000 meter ya. 7000. Yang udah masuk siapa aja? Beberapa brand yang terkenal seperti Starbucks. Kemudian Daily Foothall. Sudah masuk juga. Bisa dapet kayak gitu ya? Soalnya kan orang biasanya kan. Kalau Mikkel tuh ada kompetisi kan sebelah cito soalnya kan. Ya. Konsep kita agak berbeda sih untuk retail. Mereka lebih konsepnya. Karena ini lokasinya kan persis di tengah ya. Oke. Antara lebih ke selatannya ke Antasari, Kemang. Kemudian depan kita TBC Matupang. Jadi di tengah-tengah. Jadi konsepnya retail kita pun lebih kepada community hub sih. Oke. Community hub lah. Nah disini kita bisa kelihatan bro Leon. Dari desain balkonnya sendiri pun agak berbeda. Soalnya dia melengkung ya. Jadi tidak ngotak kaku. Dulunya jadi nggak ada retail? Dulunya ada tapi nggak terlalu dimatangkan konsepnya. Oke. Jadi oleh... Spesialisasi retail. Ya. Jadi oleh Paradise kita matangkan. Dan dikelola oleh sister company kita, Cornerstone. Yang sudah kelola beberapa proyek kita ya. Seperti di Beachwalk Mall Bali. Seperti di FX Sudirman. Iya. Tari sempat ngobrol sama Satpam-Satpam. Dia memang katanya Satpamnya udah dari dulu katanya. Dari developer sebelumnya katanya. Iya pak. Dulu saya komplain-komplain. Untung sekarang di take over jadi jalan. Ha 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 ha. Tenang. Sebagai Satpam pusing juga loh. Iya. Apalagi salah ngajari loh di demo. Bener. Oke yuk kita lihat. Yuk kita lihat. Nih eksklusif nih. Pasti teman-teman jarang lihat construction site kayak gini. Sampai ke retailnya. Pernah lihatnya nih lift yang kayak gini. Gata berani naik atau nggak. Ini gue mungkin udah 10 kali kali ya. Iya. Bikin-bikin nih. Soalnya kan. Emang suka visit-visit construction site gitu. Di sini dulu ya sekilas ya. Ya. Proyek ya seperti inilah ya. Masih bare condition. Belum ada gipsumnya juga di sini. Seru. Oke yuk kita lihat. Lantai berapa nih? Ini lantai tertinggi. Di atasnya unit ya. Jadi lantai 39. Jadi harusnya orang yang nggak bisa akses punya nih. Bener. Pertama kali bro Leon. Podcast yang tinggi ya. Pertama kali ke lantai 39. Dulu gue pergi ke ini unitnya. Mangkuluhur City. Ah. Di atas Subroto. Ini Pak Hari ya. Iya. Senain City ya. Emang suka service-service juga dulu ke rooftopnya juga. Oke. Tapi itu mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu lah. Ini 5 tahun kemudian. 6 tahun kemudian baru ke sini. Jadi ini sisi utara. Ini sisi utara. Sisi utara kalau misalnya langit udah lagi cerah. Itu malam. Yang kelihatan gedung-gedung lampu-lampu gedung SCBD. Oh SCBD kelihatan ya. Kelihatan. Ini gedung-gedung tinggi semua. Jadi kelihatan lampu-lampu gedung cakep sih. Tapi ini kan service area ini kan nantinya kan. Iya service area. Nanti kan nggak bisa diakses punya. Tidak. Ini eksklusif. Eksklusif look buat kita. Nah kalau yang sisi selatan. Kita bisa lihat Simpang Susunto Depok Atasari. Ini juga bagus. Ini ada berapa unit yang di sini? Satu tower gitu. Tower pertama ini ada 980. Yang tower kedua? Tower kedua. Tambah 980 tadi ya? Iya kurang lebih. 1.700. Iya. Satu unit rata-rata harganya? 1,2 mulainya. 1,2. Berarti projectnya 2 triliun nggak? Kira-kira guys. Hitungin duitnya. 2 triliun. 1.700 unit kali 1,2. Itu paling kecil ya tadi. Iya, iya, iya. Kalau misalnya kayak gini. Ada berapa orang sih yang kerja sehari-hari gitu? Iya tadi kan. Ratusan kali ya? Yang di project ini ya. Ini sih lebih Pak. Seratus sih lebih. Seratus lebih ya? Seratus lebih. Sudah masuk ke tahap finishing ya? Kaca, segala macamnya. Iya. Makanya sebenarnya industry property kalau misalnya berkembang. Pembangunan high rise building begini. Itu menyerap banyak tenaga kerja sih. Kan sebuah popoti kan. Melibatkan sekitar 170 sampai 180 industri ya. Jadi ya. Yang terkait. Yang terkait. Dan triknya biasanya itu. Trik kalau misalnya. Apa ya. Kalau misalnya orang awan nggak tahu. Triknya itu kita harus ngeliatin. Dari finishingnya. Soalnya kalau misalnya ada cover yang. Yang stop itu biasanya sampai. Sampai topic off. Tapi mereka nggak lanjutin bagian finishingnya. Soal finishing itu bagian paling mahal. Itu biasanya. Betul. Makanya nih. Kalau misalnya orang udah ngeliat finishing. Harusnya lebih pede gitu. Thank you banget nih bro. Atas waktunya. Ya. Sama-sama. Saya sangat menghargai. Dapat inspirasi. Siapa tahu kenapa nya. Dapat rezeki nggak bangun kayak gini juga. Amin. Thank you. Sebisa ngikut. Seri kekecipratan dengan hayatnya. Penthouse nya. 80 juta semalamnya. Kecipratan kesini. Thank you banget. Thank you ya. Makasih udah visit. Thank you. I'll see you guys again in next video. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih.